Pemirsa kami ajak Anda bergabung kembali bersama dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah untuk menyimak sejumlah persiapan yang tengah dilakukan dalam jamin prosesi pelantikan Kepala Negara yang berlangsung dengan lancar dan aman. Terkait dengan detail informasi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami ajak bergabung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah. Ardan, jelang pelantikan bagaimana persiapan yang dilakukan? Ya Eva, rangkaian tahapan pemilu ini akan menuju tahap akhir di mana dua hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dan kami sudah siapkan datanya kepada Anda, ini akan kami tunjukkan pemirsa bahwa yang pertama, berdasarkan peraturan KPU RI ataupun PKPU, ini pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober hari Minggu esok. Dan prosesi pelantikan ini akan terdiri dari dua agenda, yang pertama adalah prosesi pelantikan dan yang kedua adalah pesta rakyat. Dan kepolisian juga sudah menyebut total ada sekitar 13 panggung pesta rakyat yang sudah disiapkan dari sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga ke Tamrin dan juga yang ada di kawasan Monas. Dan terkait dengan persiapan jelang pelantikan, ini sejumlah aparat keamanan, gabungan dari TNI dan juga Polri sudah melakukan apel persiapan pengamanan, bahkan sudah dilakukan sejak hari ini. Dan juga karpet merah ataupun juga geladi dari pasukan pengamanan juga sudah dilakukan di kompleks DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Dan terkait dengan arus lalu lintas, ini Polda Metro Jaya juga sudah menyebutkan bahwa akan melaksanakan rekayasa lalu lintas situasional, melihat dari keadaan lalu lintas di kawasan gedung DPR-MPR RI pada hari Minggu mendatang. Dan pihak dari Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mencari alternatif lain ketika sedang melewati kawasan Senayan pada hari Minggu esok. Dan dalam melakukan prosesi pelantikan, ini MPR RI telah menyiapkan sejumlah agenda untuk prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti. Yang pertama adalah sidang pembukaan paripurna MPR yang berisi pejabat ataupun juga tamu-tamu undangan yang memang telah diundang. Kemudian yang kedua adalah prosesi pelantikan ataupun juga pengambilan sumpah jabatan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih di hadapan dari MPR RI. Kemudian agenda akan dilanjutkan dengan pembacaan pidato dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia akan menyampaikan sejumlah visi dan juga misi dari pemerintahannya yang akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Dan setelah itu sidang paripurna akan ditutup untuk kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan secara resmi dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dilakukan di Istana Negara. Kemudian seluruh prosesi pelantikan ini nantinya akan disiarkan secara langsung kepada publik melalui media-media mainstream. Dan memang EFA karena agenda ini dihadiri oleh tamu-tamu negara yang penting kemudian juga penyelenggaraannya yang sangat sakral Kabit Humas Polde Metro Jaya, Kombes Pol AD Ari Syam Indradim mengatakan telah menyiapkan sekitar 6.757 personil gabungan yang terdiri dari Kepolisian Polde Metro Jaya, kemudian Polres Jakarta Pusat dan juga Kodang Jaya ataupun pihak-pihak terkait untuk bisa menjamin keamanan dan juga kelancaran selama pelantikan prosesi Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Demikian EFA, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Ardan Anugrah untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.